Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Bungkar, jangan untuk bungkar, bungkar sampai terlondek Hari ini kita bercerita tentang calon Perdana Menteri daripada Barisan Nasional Ada ura-ura mengatakan bahwa telah ada lagi nama bakal menyongsong Bakal mendoakan Ismail Sabriakob sebagai calon Perdana Menteri UMNO Walaupun telah dinyatakan dan telah disahkan oleh Ahmad Maslan Setiausaha Agung UMNO Beliau mengatakan bahwa sah hanya Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri dalam PRU 15 nanti daripada UMNO Namun persoalan masih timbul Siapa calon lain dalam UMNO yang sebenarnya mengidam kerusi Perdana Menteri selepas PRU 15 Hal ini menyongsong kepada beberapa pemerhatian ataupun ulasan Ataupun pendapat daripada pemerhati politik dan juga penganalisis politik Yang berani mengatakan bahwa belum ada jaminan 100% Ismail Sabriakob bakal dilantik Perdana Menteri Walaupun UMNO menang Hal ini karena pertamanya Ismail Sabriakob bukan Presiden UMNO Beliau hanya orang nomor 3 Kalau ini berlaku bermaksud Selain daripada itu Ismail Sabriakob juga bukan pengurusi Barisan Nasional Pengurusnya adalah Zahid Hamidi Bermaksud belum ada jaminan Ismail Sabriakob 100% bakal menjadi Perdana Menteri Malaysia UMNO sudah menamakan calon Perdana Menteri mereka selepas PRU 15 Bagaimanapun ia bukan jaminan yang mencukupi Untuk memastikan Ismail Sabriakob kekal sebagai pemimpin nomor 1 di Putrajaya Pelbagai kemungkinan boleh berlaku Selepas PRU 15 dan tidak mustahil juga Perdana Menteri yang baru bakal dilantik Walaupun UMNO sudah membuat pendirian Dengan mengumumkan lebih awal calon yang dicadangkan untuk dilantik bagi jawatan tersebut Pencalonan yang dibuat UMNO hanya di atas kertas Dan pada bila-bila masa Nama tersebut boleh dipadam Serta digantikan dengan nama yang baru Untuk rekod Senario yang pernah berlaku pada pilihan raya negeri Johor adalah contoh terbaik Apabila calon poster boy mereka Iaitu Menteri Besar Tetapi sebaliknya digantikan dengan nama lain Realitinya calon Seperti Boleh diumum bukan jaminan Dan tidak menjadi kenyataan Walaupun sudah dinamakan sebagai calon Perdana Menteri Ismail Sabriakob Sebenarnya Belum boleh lagi terlalu selesa Karena selain beliau masih terdapat beberapa pemimpin kanan dalam UMNO Yang juga mengidamkan jawatan tersebut Daripada aspek lain UMNO coba menunjukkan Keputusan yang dibuat MKT UMNO itu adalah Bukti Mereka sudah bersatu dan perpaduan sesama mereka semakin kuat Tetapi realitinya Masih ada individu lain juga Turut mengidamkan jawatan Perdana Menteri tersebut Pada awalnya Timbalan Presiden UMNO Datuk Sri Muhammad Hassan Yang juga dikatakan antara yang diketengahkan sebagai calon Perdana Menteri Tetapi beberapa hari sebelum Menteri berlangsung baru-baru ini Beliau pula terpalit Dengan isu rasuah Malah seorang pemimpin akar umbi UMNO bertindak Membuat laporan kepada SPRM berhubung Projek pembelakan dan pajakan tanah Di Negeri Sembilan sekitar tahun 2008 hingga 2010 Laporan SPRM itu dibuat Ketua Penerangan UMNO Jawangan Setapak Jaya 1E Datuk Halim Rahmat Yang meminta SPRM Menyiasat Muhammad berhubung dakwaan yang tular Dalam media sosial baru-baru ini Ironinya Selang beberapa hari selepas itu UMNO bermesyuarat dan mengumumkan Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri Jika memenangi PRU 15 nanti Dan nama Muhammad yang pada mulanya dikatakan Antara calon Perdana Menteri Tidak pula naik Mungkin bukan rezeki Muhammad Namun Peluangnya belum tertutup Kerana masih tetap akan dipilih Untuk bertanding Bagi kerusi parlimen Dan jika menang Sekurang-kurangnya Jawatan timbalan Perdana Menteri Sudah pasti milik beliau Atau mungkin Perdana Menteri Tua manusia Siapa yang tahu Selain Muhammad Seorang lagi yang dikatakan Mengidam untuk menjadi Perdana Menteri Adalah Sepupu kepada Datuk Seri Najib Razak Yaitu Datuk Seri Hisamuddin Hussein Bekas naik presiden UMNO itu juga Mahu mencuba nasib Walaupun tidak berjawatan tinggi dalam parti Spekulasi kuat Dalam parti mengatakan Terdapat gerakan yang sedang berjalan Bagi memastikan beliau diangkat Menjadi Perdana Menteri Selepas PRU 15 nanti Halangan Hisamuddin adalah Bagaimana mencari jalan Supaya UMNO juga mencadangkan namanya Sebagai calon Perdana Menteri Selepas menang PRU 15 Nanti untuk dibawa kepada yang dipertuan agong Terdapat kemungkinan Istana Negara akan meminta Beberapa nama calon Sebelum berkenan Melantik Perdana Menteri Baharu Selepas PRU 15 nanti Scenario sama Berlaku sebelum ini Semasa krisis politik Dihadapi di negara kita Untuk rekod Hisamuddin juga mempunyai Kem ahli Parlimen UMNO tersendiri Malah Difahamkan Menyokongnya Untuk menjadi Perdana Menteri Sebelum kemudiannya Mengambil keputusan Menyokong Ismail Sabri Serta Semasa krisis politik Sebelum ini Mengambil kira Perbagai kemungkinan Yang boleh berlaku Selepas PRU 15 Seorang ahli MT UMNO Yaitu Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman Antara yang terawal Menggesa Supaya Perjanjian Hitam Putih Dibuat Berhubung persetujuan Mencalonkan Ismail Sabri Sebagai calon Perdana Menteri Tunggal PRU 15 UMNO nanti Tajuddin juga Secara terbuka Berkata Bimbang sekiranya Episod di Johor Akan berulang Ia jelas menunjukkan Terdapat individu lain Dalam UMNO Yang juga mengidam Untuk menjadi Perdana Menteri Selepas PRU 15 Nanti Kesimpulannya Selepas PRU 15 Nanti Semua pemimpin Dalam UMNO Berhak Menjadi Perdana Menteri Dan ia bergantung Kepada yang di Pertuan Agong Untuk memilih Calon yang mendapat Perkenaan layak Untuk menjadi Perdana Menteri Sesiapapun dalam UMNO Berhak Untuk mencalonkan diri Masing-masing Menjadi Perdana Menteri Malah Datuk Seri Ahmad Zahid Amidi Dan Datuk Seri Najib Juga Turut Berhak Sekian dulu Untuk isu kali ini Sebelum kita berpisah Sila tinggalkan komen Anda Jumpa lagi Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati